Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini hari apa ini mas? Rabu ya? Rabu kita kedatangan CEO-nya Atma Jaya di gerbuk apakah orang-orang tarik orang-orang tarik sama mas Ongki jadi mas Ongki ini orang-orangnya Atma Jaya motor mas Ongki juga guru saya dulu ini jurakan jadi jurakan semua kalau misal lihat youtube channelnya mas Ongki ini di Atma Jaya motor, instagramnya mas? ada tak mas? instagramnya ada mas, tapi gak aktif gak sempat tapi Atma Jaya ide tapi gak tahu aktif itu sewebuk nah kita lagi di gerbuk dulu cerakan sama mas Ongki nanti kita akan bincang-bincang di dalam kita ngulik-ngulik dulu untuk kegiatan mas Ongki di luar Atma Jaya itu info dari saya jurakan serag dulu serag dulu serag dulu selamat menikmati nah ini jurakan namanya mas Ongki ini juragannya Atma Jaya ini Atma Jaya Motor jadi mumpung lagi obrak-obrak ini di garasi mas sama sekarang mau tak obrak-obrak juga tapi ilmunya ini nah karena kan pengalaman-pengalaman sama dari dunia itu apalagi mobil-mobil yang hidungannya bekas bicara ini terlalu kan kembali kan seperti dulu ini bekas nadra sama muriawan gitu kalau sampai terlalu mobil begini sih terlalu terus nge-tank cara ini biar muridnya yang sama apa ya iya ini buat juga edukasi buat temen-temen juga kalau mau lihat unit itu bisa langsung ada di youtubenya Mas Ongki di situ ada motivasi terus Mas Insyaallah pokoknya diberikan kesempatan ada waktu awal S.E.R gak hudan gak hudan apa mas? loh gak popo naik grimace panggah review soalnya gini ya banyak ini masuk Mas Ongki subscriber itu Mas Ongki review kan ini 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 lah permasalahnya sekarang itu kan hujan gak ada henti ya jadi ya naik grimace gitu terus kadang-kadang aku ya emang kesehatan saya soalnya setiap hari banyak yang butuhkan terus saya juga nge-review mobil itu gak asal jadi memang saya kadang-kadang saya akui kadang gini Mas Udin ya saya ini kadang jarang baca literatur tapi kan yang saya bahas itu mobil tua kadang-kadang spek itu ngomong di literatur itu misalnya 100 HP ya kenyataan belum tentu karena mobil itu sudah tahun segitu juga sudah overhaul melar komponen elektronik pendukungnya juga sudah banyak yang aus jadi opo yuk memang ilmu atau teori itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan itu banyak tapi ilmu dan teori itu juga sebagai acuan penting penting tapi kadang-kadang di lapangan itu kita berbeda kita kasih contoh ini guampangnya penter lah penter penter kan macamnya mas ya i-grade royal penter itu kan tenaganya kalau menurut spek itu kan kecil tidak sampai 100 HP kalau tidak salah kecil banget saya tidak tahu berapa PS nya ya kecil banget tapi kenyataan di lapangan ya sorry mobil saya ini mobil yang baru mobil itu diseret jangan seret batar nanjak mampu apalagi taf yang taf kebo yang masih pakai mesin 2500 cc yang kop mesinnya masih belok gini bengkok itu kopnya berdiri itu kan 2500 cc itu nyeret truk tebu yang mogok jangan di jalan raya di sawah bawa tebu itu bisa mampu mampu jadi kalau kita kata-kata kita baca PS nya di secara literatur dengan apa yang kita lihat di lapangan tidak sama yang penting berarti intinya pengalaman pengalaman jadi saya review mobil itu dasarnya pengalaman saya pernah punya mobil itu kalau saya baru mohon maaf saya pinjam mobil di sampaian baru satu jam saat saya tanya mas mas Udin ini mobil Gary ini ABCD nya bagaimana saya kan cuma cerita ke saya dan saya baca mohon maaf saya baca situs Wikipedia iya oh iya saya nanti reviewnya nggak tahu benar kalau kita bawa mobil kita punya kita tahu benar kita tahu dan dengan pengalaman selama ini saya bermain mobil bukan anak baru itu itu kan kita merasakan bahwa itu tahu ini ini sebenarnya semen mulai main mobil itu mulai tahu berapa sebetulnya iseng-iseng itu saya mulai SMA SMA sekolah SMA dulu berarti ya mungkin sekitar 2007an lah tapi itu iseng iseng belum belum jadi bisnis kemudian saya kuliah 2009 itu juga masih iseng tapi sudah identitasnya sudah mulai sudah mulai ingin jalan mobil dapat itu tahu kita dulu ya tapi masih ada dasar hobi oh benar jadi gini kerja itu harus hobi betul kalau kerja kita nggak ada hobi seperti yang saya jelaskan berapa waktu tadi ya kalau kita mau main mobil kita nggak punya untuk mobil untuk anak-anak muda ini rugi itu di depan mata jadi rugi di depan mata nah itu penting nanti jauh-jauh bayang itu indai rugi di depan mata pokoknya jangan membayangkan badini sih mas ya tadi di dalam mobil belum tentu badini terus iya rugi itu di depan mata kita ngobrol santai sambil rokok iya bener jadi teman-teman banyak yang belum tahu benar-benar saya marah merokok itu kan loh mas tapi sekarang rokok ada sih dari dulu saya cemak jarang jarang kalau nggak sambil ngobrol nyantai nah mobil yang pertama kali mas ongkipunya cc yang apa nasi pertama kali saya sama tampan kendaraan sendiri lah pertama kali itu saya waktu itu SMP itu mobilnya orang bapak saya itu dulu punya Toyota Cron Toyota Cron 6 cylinder 2.8 Royal Salon tahun 81 tahun 81 mata kotak 2 itu itu saya nggak kalau yang langkah malah yang dicari malah yang tahun lama lagi yang mata bunder itu yang 78 29 itu saya pernah belajar mobil itu pakai itu dulu kemudian telah itu saya sering bawa L300 sering bawa L300 karena kan orang tua saya kan di desa ya di desa itu apa tau ya di daerah pertanian istilahnya sering membuat gabah gaya angkut-angkut lah mas ya terus truck ankle temen-temen ini kalau anak muda ini saya nggak tahu kalau orang yang sudah tua apa tau namanya ankle ankle ceketer dulu ada namanya ankle ceketer yang depannya nyocek tidak mas pokoknya wala yang motor ya tapi banyak yang satu mas ya banyak yang satu jadi trucknya namanya truck ankle jadi big up istilahnya sekarang ooo jadi dia pick up rodok gede tapi tidak sebesar truck yang banyak 6 itu terus ada tempat kayak ini mas apa sing harta sing ada bae itu mas sekarang saya punya harta pada bae itu oh punya ya sebesar itu FJ mas ya FJ tapi tidak tetap truck tapi dia anungs apa itu rodanya belakangnya satu jadi bukan roda yang double itu ankle lah kalau orang bilang di truck daerah saya namanya ankle ceketer kalau orang terpecah ini kalau orang-orang yang sudah tua tau namanya truck itu ankle ceketer kalau yang masih apalagi yang masih bermain mobil baru-baru 10 tahun paling itu saya dulu juga sering pegang itu ya di desa nah pengalaman jenian awal kali kalau tadi kan habis kron mas ya sama tahunnya pertama kali masuk dunia bisnis mobil yang pertama kali sama jual dapat tutup masih pertama jual dapat untuk BMW-nya Mas Boy BMW-nya Mas Boy 91 BMW BMW mata bulat itu BMW itu saya pernah dapat untung dari situ pertama kali kemudian Katana yang 90 DE belum beli 4 speed masih 4 speed terus kemudian setelah itu saya ingat kalau 10 mobil pertama yang saya jual dapat untung masih saya ingat terus kemudian saya punya Gijang Nusa Superlong KF 50 6 speed total ya berarti 5 maju 90 itu saya dapat dari Mojo Kerton itu sudah saya kuliah dulu itu Mas saya kuliah semester 1 itu kemudian kan karena saya kenapa saya terus menekuni mobil itu karena terus saya menikah saya menikah dulu jadi saya semester 3 itu saya sudah menikah semester 3 ya Mas semester 3 kenapa saya menikah dulu ya untuk jareni abahku gak menindari tusok kalau pasaran berarti menikah muda juga ada hikmahnya Mas ya menikah muda itu manfaatnya lebih besar daripada kita menikah setelah kita matang oh bener karena tolok ukur orang matang itu menurut saya ini pendapat pribadi ya sama enggak setuju enggak apa-apa kalau saya suka menikah muda itu jadi pertama kita bisa bisa pintar grisik oh tapi gini setelah kita menikah jangan ikut orang tua harus mandiri lah harus mandiri itu saya dulu setelah menikah itu saya langsung kos tepatnya saya dulu kos di daerah Telogomas Mas Malang berarti meskipun saman rumahnya dekat tetep harus keluar bukan saya orang Bejonegoro istri saya orang Jawa Tengah Cepu saya menikah itu disana kemudian saya bawa ke Malang sini saya teruskan sekolah berarti geradawata itu rumah pertama mas ya geradawata itu rumah pembelian saya yang pertama jadi setelah saman menikah terus ke kos saya ke kos satu kamar kemudian diri saya setelah itu ambil kemudian saya Alhamdulillah rejek itu ikut jadi aku iling bapakku ya bapakku pun yang semangat sekarang sudah almarhum bapak sudah almarhum yang semangat aku yang manggil kan cung gitu ya orang-orang karena ий şey ayo ayo ini Allah memberikan kita mulut pasti memberikan kita makan itu satu kata asing istilahnya teringat teringat jadi eee terus saya diberitahu gitu ya memang apa ya Terus pokoknya kerja sing teman, sing teman itu jujur. Jujur dalam bisnis itu berbeda dengan jujur dalam rumah tangga loh mas. Jujur dalam bisnis itu kita menyampaikan keadaan, misalkan kita jual mobil bekas ya kita menyampaikan keadaan apa adanya, misalkan kita jual nasi goreng ya kita sampaikan nasi goreng kita apa adanya, itu jujur dalam bisnis. Jujur dalam rumah tangga itu juga berbeda. Jujur dalam rumah tangga itu oleh Piro, Badini Piro diceritanya, kalau jujur dalam berbisnis tidak perlu kalau menurut saya sampai ke situ. Tidak tahu ini masalah prinsip orang ya, ini seperti Mas Udin ini kan saya lihat Youtubenya juga tidak pernah cerita mobil ini saya beli berapa, tidak perlu. Jujur dalam berbisnis itu berbeda dengan jujur dalam rumah tangga. Jujur dalam rumah tangga. Jujur dalam jual jeli ini dapat untung 1 juta, 2 juta, atau rugi 3 juta. Jujur dalam rumah tangga, kadang nyur begitu ya, itu nggak perlu kita fold up. Itu bagian daripada kita sendiri. Dapur lah, dapur. kan orang itu punya pendapat masing-masing sampai akhirnya Atma Jaya jadi besar mulai dari yang awal tadi mobil BMW masih ya BMW Kicang sampai sekarang ini satu jadi saya tidak menurut punggunginan baru saya punya modal itu dari orang tua saya betul jadi juga saya menjalankan modal warisan itu betul tapi satu mobil tadi saya itu waktu kuliah dikasih mobil ya sejak saya SMA itu beri mobil sama bapak saya untuk karena memang saya senang dari itu masukin dari SMA saya senang mobil kebetulan orang tua saya itu kalau dikabung ya ada gitu ya saya dibawai satu diberikan kemudian ketika saya berkembang melakukan kedisian almarhum bapak sudah almarhum Wispons itu jadi akhirnya ya jadi satu modal mobil itu tadi jadi saya ya sama saya juga ada pendari warisan satu mobil ya kita sama ya jadi satu mobil dulu pesennya bapak enggak suruh dijual oh gawin sekolah gawin sekolah saya masih sekolah Bapak sudah enggak ada lah kalau mobil itu enggak tak putar enggak pakai kerja tapi saya ada tambahan Mas satu mobil ditambah satu rumah saya untuk di Malang saya enggak punya rumah dari orang tua saya ada rumah memang dikasih sama orang tua di kampung cuma permasalahnya kan saya enggak tinggal di sana saya tinggalnya di Malang jadi akhirnya di sini saya beli sendiri memang agak jatuh bangun belinya itu dulu lewat KPR jadi dulunya tuh saya jujur saya itu utang dulu belinya dengan utang bank kenapa kok saya mau ngambil utang rumah karena saya pikir perkembangan nilai aset dengan perkembangan bunga suku bunga bank itu masih bahan terang aset jadi misal saya beli rumah 500 juta tak utang nih bank saya punya misal uang 100 ya itu kan paling selama tak cicil selama lima tahun itu jadinya cuma 650-an mana ya satu seket ya mana mana maksudnya rugi toh tapi saya tetap harga aset lima tahun rumah yang 500 saya beli itu tidak boleh lebih 750 jadi kalau teman-teman mau beli rumah dengan hutang saya pikir itu udah masalah ilmu lagi ya jangan membahas ini jangan membahas ini nanti kejauhan kita membahasnya ke situ jadi kita membahas tentang value for money jadi value nya nilainya kalau mobil saya juga dagang mobil saya juga melayani kredit tiap bank tapi saya kalau kredit 1 harga jadi gini Mas Udin banyak teman-teman kita kan mobil otr 100 kalau kredit 95 saya nggak pernah pakai itu kalau kita saya jual 100 kredit ya 100 saman urusan juri sama bank saman pinjam BPKPD saya juga boleh mas saya punya bank sendiri misal saya masukkan ke kur BRI yang katanya sangat sangat murah bunganya monggo ini BPKB nya pak kita kasih kopi dulu nanti kalau sudah waktu pencairan kita kasihkan lah yang asli saya tunggu di depan bank sampai begini pokok aku neng entah nih cairi duit nih bank sama nih ngoni pak aku di kondong goni gak ditemukan sebuah pecel hajur ya lo wih tengok sama guru ya jadi teman-teman banyak yang lewat mau kredit BPKB dimasukkan ke kooperasi kenalannya pembeli jadi ini BPKB yang selipa saya nunggu di depan bank nunggu uangnya cair ya tapi aku jaluk di kuatnya soto lah minimal jika ngempen ini harus bantu ya nah jadi itu tapi sebetulnya kalau kita kredit mobil itu ya menguntungkan ya enggak kalau menguntungkan untuk pembeli ini juga tips untuk pembeli kalau saman membayar kredit itu tidak dengan keringat tapi dengan bisnis sampean contoh saman beli mobil untuk dipakai kerja giriwariwi lasing bayar kerja nih mau itu menguntungkan ada bunga bank ada tapi itu menguntungkan tapi kalau yang bayar itu saman mohon maaf saman sebagai pekerja bangunan saman membayar itu dengan keringat dan cucuran itu nanti susah karena ketika kredit mobil 4 tahun saman ngangsur 1 tahun setengah saman capek itu saman jual uangnya enggak kembali mas berarti kalau kreditnya mobilnya juga harus kerja kan gitu mobilnya harus kerja lah itu itiknya gitu saya tadi mau ngomong gitu nanti pejabarannya sulit jadi kredit mobilnya itu yang bayarnya juga keringat tapi mobilnya yang bayar nah kalau toh saman nanti capek angsuran 4 tahun 2 tahun saman capek saman toh mobil itu dijual dan rugi ini enggak karu-karuan orang masalah artinya tetep aku enggak capek enggak capek mobilnya diw aja udah yuk motor diw perpikirnya cuma seperti itu ases bisnis ya kalau kita ngomong ke ranah yang lebih jauh lagi tentang hukum kita membaca tentang fikir nanti kejauhan nah ini yang terakhir was jadi yang kadang suka duka itu kan pasti ada mas abis-bis-bis kan ya nah dari mas abis sendiri mulai dari awal sampai sekarang udah raksasa lah gitu kan sama jaya motor ya oh enggak apa serangnya masih lepeng gitu suka dukannya yang paling menyedihkan dan yang paling menyenangkan mas suka duk hari ini kita kenapa begitu ya jadi mungkin waktu karena kan pengalaman mas abis tau dulu itu ada waktu jadi wapi-wapi waktu itu waduh bekas iki bekas iku nah itu makanya tadi saya bilang emang salah kita kecewa itu ya betul itu kita itu harus kerja harus ada hobi iya 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 saya itu kan hobi otomotif satu pasti saya hobi traveling terus hobi terus hobi jadi kalau saya saya lihat mobil mohon maaf ya jalan kan di pulau jawa saya itu pernah lihat mobil itu ke mana itu namanya Sumatera bukan bukan ke Giyanyar Bali saya itu pernah lihat mobil ke Giyanyar sampai sana gak cocok saya balik malam lo itu loh saya gak kecewa lo balik aku gak kecewa berarti gak ada dukanya gak ada dukanya karena itu saya tadi landasannya hobi saya hobi otomotif yowes kita bikin pengalaman hobi traveling kan saya kan di jalan itu traveling jadi gini temen-temen ini tips saja yang mau jual beli kalau sampai keluar Bismillah nama itu kerja ya niatnya kerja terus mau jalan niatku karudulin jadi ditambahin nama itu nih kerja karudulin nanti sampai kerja sepaneng bener-bener tapi nanti karudulin jadi sampai jangan sampai keluar godak jam itu keluar sana misalnya ke Surabaya jam 1 ini belum tegok mau aku mau jadi nyantai lah nyantai nyantai karena kalau nyantai karena kalau nyantai kita beruburan itu risiko celakaan juga ada gak bahaya jadi nyantai saya nyantai di jalan orang segera pecel enak minggir saya saya dipinggir jalan itu lihat bahwa dirubung orang ya banyak penuh orang gitu ya segera bungkus ya minggir saya lihat ikut beli ngicipi ketika itu kok saya sudah kenyang tak bungkus terus ke Dini sekolah mas saya satu tim tiga orang 30 ribu ya maksudnya artinya kita hanya menyebelkan uang beli tak bungkus kok di jalan udah langan menjuruh mobil isu nikmatnya sendiri nikmat sendiri mau cuci tangan buka kaca cuci tangan biasa saya kayak gitu berarti memang kalau semisal kita menjalani bisnis itu dengan ikhlas nah itu pasti gak ada duga mas hobi itu penting kalau sama anda punya passion di mobil jangan bermain mobil karena juglangannya agak mas juglangannya agak jadi di depan mata itu apa tadi saya bilang rugi ini jadi di depan mata itu kerugiannya ada di depan mata jadi jangan pernah melihat keuntungan depan mata memang dari segi bisnis itu gak selamanya mulus oh udah kita tantangannya banyak kalau kita ini kerja bener-bener itu dipermasalahkan orang itu ya enggak 1-2 kali kita sudah menyampaikan bener-bener karena mas pembeli itu ada yang teliti boleh angel pusing deket nah jadi orang teliti sama orang angel itu beda ya sering itu ya nah jadi orang teliti lihat mobil itu teliti oke wong angel itu beco teman-teman jadi orang yang bener-bener kalau rezekimu bakal yang semua yang kita kerjakan itu akan berbalik kita sendiri bener-bener hukum karma nanti suka dukanya ya itu dukanya ketemu wong angel sebetulnya mau saya layani itu wong angel enggak layani dia konsumen itu mobil harga 40 lihat speknya di spek pro atus perbedaannya bener-bener jadi orang itu teliti boleh angel enggak ketemu angel susah jadi kalau bisa membandingkan mobil sesuai spek sesuai spek sesuai spek seharga dan sepabrikan pacjero dibanding sama mk enggak mungkin mas nah itu malah yang dilakukan mk speknya di membandingkan all new 40 ini repot itu jadinya mau angin angin lah nah itu jerakan jadi lika-likunya mas Ongki jadi memang bisnis itu enggak terus ngurus mas enggak ada tetap ada yang penting jalani ikhlas di sambidolin sambidolin bisnis bismillah niat mas yang penting kalau jerakan pengen tahu edukasinya mas Ongki terus pengen dari second yang berkualitas itu ada di Atmajaya Motor di Dau Dau nanti bisa dicek di youtube saya ada di jalan kotia nomor 1 desa Tegaluruk Kecamatan Dau nanti google mapnya busa mobil bekas Atmajaya Motor nanti bisa dicek nanti kalau yang pesen mobil bisa langsung ke WSA sendiri silahkan mampir ke channel saya nanti ya teman-teman jadi bisa kalau misalnya anggap aku mas mas aku pengen mobil Vios budgetku sekian menonton enggak itu langsung WAKSaman konsultasi bisa 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 tapi nanti saya kalau diajak yang budget kepres saya enggak mau artinya kalau saya disuruh belikan mobil itu katakan LGX diesel pasaran 80 juta misalnya saya disuruh nyarikan harga 7 bulan saya enggak mau karena apa nanti mesti jabatnya jelek saya timbang carikan barang yang jelek sebetulnya permintaan dia sendiri mencukupkan dana tapi alek-alek gak apa mas kan saya sering di WA orang gitu saya enggak enggak telanya enggak gelam aku karena nanti kualitas mas cari baik aja nyabung dulu pak saya masih gitu karena si orang tadi menerima pihak yang lain benar-benar lawai-lawai ku next tertempel stiker ku ini malu saya hatma jaya hatma jaya itu malu saya jadi singapik lah harga saya enggak cari yang termurah tapi barang yang terbaik itu yang saya cari dan pastinya saya yakin harganya enggak akan sudah pasti enggak karena harga tetap sesuai pasar tapi barang harus minimal standar atau diatasnya sedikit karena yang penting barang saya nomor 1 kuncinya barang karena untuk ini teman-teman ya yang mau beli mobil baru mau pertama kali itu dia akan lihat harga tapi kalau sudah beberapa kali beli dia akan lihat barang kenapa yang beberapa kali beli itu sudah dia lihatnya barang karena wistuk di peloromotor sudah bosen diajar mobil akhirnya aku enggak golek sih murah golek sih api itu makanya ya banyak salah persepsi mereka lihat anak-anak yang baru belajar itu ini sudah kadang pengalaman udah belajar kalau aku kurangi ternyata gak semudah itu jangan belajar ini banyak orang anak-anak muda yang sudah tua punya modal gak tahu tiba-tiba dapat uang kaget belajar jual mobil lihat OLX terus dikurangi 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 geludung 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 sampe gak percaya jajar nah itu ibu dari kita cerahkan ngobrol-ngobrol sama mas Ongki karena mas Ongki udah berapa garasi tapi aku perhatikan juga impunya mas Ongki bila ada kurang lebihnya eh mohon maaf saya berakhir muda jelakan semua akan tetap sehat lancar rezekinya lancar usahanya saya akhiri mungkin mas Ongki ada satu kata untuk muda jelakan semua jangan bilang terakhir mas mau nanya terakhir kan satu kata aja satu katanya serap juga tidak sehat atau sesuatu terakhir terakhir